Halo semuanya kembali lagi di channel youtube ladang sosmed di video kali ini saya akan membagikan tutorial kepada teman-teman cara aktifkan kategori percakapan di pesan nah seperti biasa sebelum lanjut ke tutorialnya jangan lupa buat teman-teman untuk subscribe dulu channel youtube ini dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya supaya kalian selalu dapat update terbaru dari channel youtube ladang sosmed jadi kalau gitu langsung saja kita masuk ke tutorialnya oke kita langsung saja masuk ke aplikasi pesan atau sms ya teman-teman nah kemudian kita langsung saja masuk ke titik 3 disini lalu ada edit kategori ini kita klik nah ini ada kategori percakapan ini untuk defaultnya itu masih non aktif teman-teman jadi kalau teman-teman mau buat kategori atau folder pesan kita bisa aktifkan untuk fitur ini nah kemudian untuk tambah kategori disini sudah aktif ini langsung saja kita klik nah maka teman-teman bisa buat nama kategorinya teman-teman atau nama folder pesannya itu apa nah disini contohnya saya buat penting sini ya teman-teman nah lalu kita klik tambah kemudian kita diarahkan ke halaman sms seperti ini nah sekarang kita diminta untuk pilih percakapan atau pesan yang ingin kita tambahkan ke kategori yang kita buat tadi misalnya disini saya buat seperti ini saja ya teman-teman random lalu langsung saja kita klik selesai oke ini sudah berhasil terbuat disini sudah muncul ya teman-teman ada semua dan penting sekarang kita lihat di bagian halaman pesannya nah untuk di bagian atas ini sudah berubah ya teman-teman ada semua ada penting kalau kita klik penting maka akan muncul pesan-pesan yang sudah kita pilih tadi kalau teman-teman mau tambah percakapannya kalian bisa klik tambah percakapan lalu kalian pilih saja pesan yang ingin kalian tambahkan ke kategorinya lalu kalau kalian mau tambah folder atau kategori lagi kalian langsung saja klik icon plus ini nah maka disini langsung diminta untuk membuat nama kategorinya teman-teman misalnya saya buat teman lalu kita klik tambah dan kita pilih pesannya teman-teman seperti ini kita klik selesai nah maka disini akan muncul nih tambah untuk kategori pesannya teman-teman nah oke semuanya itu tadi tutorialnya cukup sekian dulu tutorial di video kali ini semoga tutorial yang saya bagikan bermanfaat dan selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba